Setelah FIFA menyatakan laga Indonesia versus Bahrain pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia akan tetap digelar di Jakarta. BFA belum bisa memberikan pernyataan kesiapannya terkait keputusan tersebut. Bahrain terancam mendapat sanksi berat dari AFC dan FIFA buntut penelakan tersebut. Lantas, apa hukuman berat apa jika kemungkinan itu terjadi? Kabar penolakan Bahrain bermain di Jakarta mendapat perhatian khusus dari penggemar dan media dunia. Ini menyusul hasil imbang dua-dua yang sangat kontroversial pada laga ketiga fase grup C. Hanya penggemar di tanah air saja yang naik hitam. Media di dunia pun menyoroti hasil imbang kontroversial ini. BBC dalam laporannya menyebut Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA Bahrain menerima ancaman pembunuhan melalui media sosial dari para penggemar Indonesia menyusul hasil imbang dua-dua. Menanggapi reaksi keras tersebut, BFA mengambil tindakan cepat dengan menonaktifkan kolom komentar di platform media sosialnya karena meningkatnya pesan-pesan kasar. BFA juga melaporkan beberapa upaya peretasan di situs webnya yang diduga dilakukan oleh pengguna di Indonesia. Akibatnya, BFA mengatakan meminta pertandingan tandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK dipindahkan ke tempat netral. Dengan alasan keselamatan dan keamanan pemain, staf pelatih hingga penggemar Bahrain. Meskipun FIFA belum memberikan komentar publik tentang masalah tersebut, PSSI memastikan keselamatan pemain Bahrain akan terjamin selama dan sesudah pertandingan. Jika Bahrain bersikeras menolak bermain melawan timnas Indonesia, apa hukuman yang didapat? Pertama, kalah walkover atau WIO. Jika permintaan BFA ditolak dan Bahrain menolak untuk memainkan pertandingan tersebut, maka timnas Indonesia akan diberikan kemenangan otomatis 3-0. Sesuai dengan FIFA legal handbook yang berbunyi jika tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 vs 11. Kedua, akan dikenai denda ratusan juta berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2. Setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir, wajib membayar denda sebesar 40 ribu Swiss franc atau 715 juta rupiah. Ketiga, dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalaman buruk yang pernah menimpa timnas Indonesia pada 1957 sepertinya mulai menghantui Bahrain. Saat itu, skuad Garuda dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menolak pertandingan melawan Israel di Indonesia. Hukuman yang sama mungkin bisa diterapkan kepada Bahrain jika menolak bermain di Jakarta.